Intro Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Iinmut Maina memimpin apel pegawai penyedia jasa layanan perorangan PJLP di halaman kantor Wali Kota Jakarta Timur. Dirinya mengatakan dalam apel tersebut memberikan arahan untuk pegawai PJLP lingkungan kantor Wali Kota Jakarta Timur untuk selalu memberikan senyum, sapa, dan salang ketika melayani pengunjung kantor Wali Kota Jakarta Timur. Hal tersebut guna meningkatkan keramahan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam melayani masyarakat. Dirinya juga mengingatkan kepada seluruh pegawai dalam persiapan Adipura tahun 2023 seluruh pegawai diminta untuk memahami dalam menjaga kebersihan lingkungan. Apel hari ini kita kumpulkan semua jajaran PJLP Jakarta Timur ya baik dari PAMDAL, kemudian Kalisarkis, ME, dan TAMAN. Mereka keseharian kan tentu melaksanakan tugas dengan fungsinya tadi ya. Terutama ini ya kami melihat bahwa kerjasama ini harus terus dioptimalkan, kinerja harus terus dioptimalkan. Kemudian juga jangan bisnis usual, jangan kerja yang biasa-biasa aja. Tapi kita harus membiasakan untuk inovasi, untuk beri semangat, dan juga harus menunjukkan bahwa WIBOWA, pemerintah Kota Jawa Timur itu justru berada di garda paling depan. Jadi tadi saya mengingatkan agar kita senyum, salam, sapa ini sangat penting untuk menerima tamu. Karena siapapun yang hadir di wali kota, mereka adalah yang harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Kita tunjukkan tempat yang mereka inginkan, kebutuhannya apa. Jadi harus betul-betul mereka memahami tugas fungsi dan juga membawa sikap attitude dari performance, baik dari penampilan maupun cara bicara, kemudian itu harus dilakukan sebaik mungkin untuk masyarakat. Yang kedua, kaitannya dengan persiapan penilaian Adipura, kita harus ingatkan juga kepada teman-teman agar ini tidak hanya menjadi bagian pening service sendirian, tapi semuanya harus ikut cerita. Karena penilaian Adipura ini adalah manajemen yang harus kita cek kembali, bagaimana semuanya paham, semua anggota organisasi harus paham menjaga kebersihan, tidak ada bakaran sampah, tidak ada sampah plastik, ada pengelolaan sampah, ada bank sampah, dan juga penataan taman, saluran, tidak ada sedimen, kantor-kantor, ruangan kerja juga bersih, toilet juga wangi bersih, inilah yang harus kita jaga. Dan bukan karena penilaian saja, tetapi saya ingin memastikan kita semua sama-sama menjaga lingkungan kantor kita yang nyaman dan bersih. Karena kita lebih banyak di kantor secara produktif, mungkin 8-9 jam lebih banyak di kantor. Justru waktu inilah yang kita jadikan momen yang terbaik untuk kebersamaan sekaligus menjaga kantor untuk lebih nyaman.